Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga semuanya ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga yang sekarang lagi kita alami adanya wabah segera menghilang dan semoga semuanya kita ada dalam keadaan baik-baik saja pemirsa hari ini aku di rumah kakak iparku karena terpaksa untuk diam di rumah kakak iparku untuk beberapa minggu dan hari ini hari pertama aku tinggal di rumah kakak iparku dan ikuti video selanjutnya hari ini sekarang sudah waktunya bikin sarapan kalau disini sarapan ya pemirsa untuk buka puasa jadi bukan sarapan biasa ini ya sarapan bulan puasa ya pemirsa sekarang aku mau ke dapur mau masak tapi masaknya kita bareng-bareng ya pemirsa aku dan kakak iparku dan mari ikuti video selanjutnya dan hari ini aku mau bikin sambusa ini dagingnya daging giling yang udah aku tumis sama bawang dan bumbu black pepper dan garam dan yang lainnya dan disini adonannya udah aku bikin pemirsa disini aku bikin terigunya bukan terigu putih disini namanya bur dan ini dia hasilnya dan sekarang aku mau bikin dan disini buat nanti setelah dibikin kita taruh dulu disini sebelum digoreng kita taburi terigu supaya gak lengket dan aku juga mau taruh cheese ya pemirsa sebelum kita taruh adonannya disini ditaburi terigu biar gak lengket ya pemirsa ambil segini aja juga semuanya langsung dibikin pemirsa karena ketip banyak tapi begini setiap pipihkan nanti isi pemirsa baru kita nanti potong seperti ini pemirsa tipis seperti ini perlu kepanjangan kalian langsung potong taruh disini seperti gini dan sekarang kita taruh kita mulainya yang daging dulu seperti gini kalian perkirakan aja seperti gini aku bikin yang 4 biji ya pemirsa dan sekarang ambil si ini kita tutup seperti ini ini terigu ya pemirsa gak apa-apa dan kita apa seperti ini pijit dan sekarang kita potong seperti gini 1 2 3 4 pemirsa seperti ini seperti ini tapi ini gede namanya buks ya pemirsa kita bikin lagi satu demi satu sampai dengan kejunannya selesai dan disini pemirsa bikin shop ades ini bumbu kunyit dan ini ini maji ya pemirsa kalau disini penyedap rasa kalau yang gak suka gak usah fapir sekarang kakak taruh bumbu dan setelah taruh bumbu kita taruh air secukupnya sekarang waktunya kita taruh air secukupnya seperti ini harus taruh banyak ya pemirsa karena ini shop dan kita aduk dan kita biarkan sampai dan ini dia pemirsa ini yang daging udah selesai dan sekarang aku mau bikin dalamannya cheese ini sama yang kayak yang hijau ini kayak apa apa namanya kalau dikita kayak sejenis seledri gitu aku taruh sama cheese dan sekarang aku mau bikin yang isinya sekarang kita pipihkan buat sama ya pemirsa cuma isinya aja aku mau taruh isiannya cheese dan ini dia pemirsa setelah selesai aku pipihkan sekarang kita taruh si apa cheese sama ya pemirsa caranya dan setelah aku taruh cheese seperti ini disini ada terigu sama air kita taruh seperti gini ya pemirsa dan sekarang kita tutup baru kita kotor bukan sama cuman aku tarik pakai kayak seperti ini seperti lep ini yang berisi cheese sekarang kita goreng disini aku sediakan minyak minyak harus agak banyak ya pemirsa biar karena nanti si sembusannya itu berkembang ini dia ini aku percobaan ya pemirsa sedikit adonan belum panas kita biarkan sampai memanas baru kita taruh si beef ya pemirsa kita terus satu demi satu satu ini begini itu kan pengumbung pemirsa ini yang isinya daging dulu aku goreng kita goreng sampai berwarna keemasan gitu ya pemirsa baru kita angkat dan ini hasilnya pemirsa ini daging dan ini cheese dan sudah adon sekarang sudah waktunya berbuka puasa ini buka puasa aku di rumah kakak ipar hari ini hari ini mari pemirsa aku mau buka puasa pemirsa setelah tadi makan apa sarapan bulan puasa ya pemirsa buka puasa dan sekarang sudah waktunya mau bikin untuk sahur dan sekarang kita mau ke dapur mau bantu kakak ipar ya pemirsa kita bikinnya ini keadaannya di dapur mau masak sahur ayam nasi nasi kuning kalau pakai ini warnanya jati kuning ya pemirsa nasi ayam alacara pemirsa selain apa nasi nasi ya pemirsa kita mau pakai kurkul kalau di sini kalau di kita enggak tahu apa yang tahu boleh komen di bawah ya pemirsa ini ini dia nanti di di apa dimasukin ke dalam si ayamnya nanti lihat pokoknya ini ayamnya udah bersih pemirsa udah dicuci bersih dan di sini pemirsa ini apa bumbu selalu pakai kalau buat nasi ya pemirsa nasi sama ayam atau nasi sama daging seperti ini setelah ditaruh bumbu yang barusan aku lihatin sama kalian dan sekarang kita taruh di sini pemirsa apa untuk bumbu ya pemirsa ini pewarna dan di sini yogurt 2 sendok makan ditaruh di atas ditaruh samna kalau di sini ya pemirsa olive oil diaduk rata rata ditaruh ini apa kuketel ya pemirsa bumbu bumbu biasa bumbu kapsa dan ini kunyit dan kita aduk lagi sampai rata dan di sini ada rose water ya pemirsa mau ditaruh juga sedikit ditutup garam secukupnya dan ini dia burgulnya ini bisa ada negahan ini ini rendam sebentar dan nanti pemirsa ini buat isian ayamnya ini sejenis seledri dan di sini 3 warna paprika pemirsa yang diiris kecil-kecil semuanya ini 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 yang tadi direndam pemirsa sekarang cuma beberapa menit aja dan cuci bersih ini wajan kecil kita nyalain api untuk masaka dalamannya ayam dan di sini ayamnya lagi didih kita biarkan sampai matang dan setelah ditaruh olive oil kita taruh bawang putih yang udah di blender kita tumis sekarang kita setelah mewangi bawang putihnya kita taruh burugul yang udah kita tiriskan tadi kita balik belak-balik sampai rata ya pemirsa taruh sedikit air garam secukupnya kunyit 1 sendok kecil jinten sedikit kita aduk rata sayuran yang kita butuhkan tadi sejenis seledri dan paprika 3 warna setelah diiris kecil kita taruh diatasnya burugul tadi yang udah kita tumis seperti gini dan sekarang kita balikan balik-balik aduk rata dan ini dia pemirsa masya Allah warnanya setelah diaduk rata dan kita biarkan dengan masak dengan api kecil sampai menyurut airnya ayamnya matang pemirsa kita matikan dan kita mau angkat karena mau kita saring air urusan ayamnya seperti gini supaya bumbunya enggak masuk ke dalam airnya pemirsa dengan wajan yang tadi pemirsa kita memasak beras biar kita nyalain apinya dan sekarang kita tumis bawang bombay disini kakak ipar taruhnya samin ya pemirsa bukan dan olive oil secukupnya seperti gini dan kita taruh bawang bombay kita tumis sampai mewangi setelah mewangi si bawangnya kita taruh beras yang udah tadi direndam dan dicuci bersih seperti gini kita aduk harus di pemirsa diaduk rata merata sampai merata minyaknya sama berasnya setelah merata kita taruh air rebusan ayam tadi secukupnya kita kita balik dan kita biarkan sampai sekarang kita mulai apa mengisi si ayamnya dengan yang tadi kita masak seperti gini ini setelah kita isi sekarang kita apa ditaruh ditaruh bumbu yang tadi aku perlihatkan ke kalian seperti gini sampai merata semua dan setelah dibumbu seperti gini pemirsa kita masukin ke dalam open sampai dengan matang selesai ditaruh bumbu kita taruh olive oil di atasnya supaya enggak mengering pemirsa jadinya kayak crispy gitu pokoknya enak ikuti video selanjutnya dan sekarang ovennya udah aku nyelain dari tadi ya pemirsa jadi ovennya udah panas kita biarkan sampai matang dari pertama dari bawah dulu dan nanti kita matikan dari bawah dan ini pemirsa nasinya setelah menyusut airnya kita kecilin apinya kecil banget kita biarkan sampai ayam pemirsa setelah matang dari bawahnya menguning maksudnya apa pokoknya udah matang dari bawahnya aku naikin ke bagian atasnya seperti ini kita matikan bagian bawahnya dan kita nyalain bagian atas kita biarkan sampai menguning kering gitu crispy kita angkar ini dia pemirsa ayamnya setelah matang dan ini dia sahur kita pemirsa dan sekarang waktunya kita mau hidangkan dia tie kuf hai yang hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.